Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita hari ini dengan Arisky Channel hari ini kita akan berbagi tutorial lagi buat teman-teman ini adalah tutorial sebuah perangkaian mandas yaitu kata singkatan dari mancing dasar dan kita menggunakan bola keramik untuk merangkai sebagai pengganjal cili-cili seperti ini dan kita akan memasukkan 4 buah bola keramik dan 2 buah cili-cili kita akan merangkai untuk mandas, mancing dasar atau mancing dasaran rangkaian kita ini menggunakan tali agar terlihat jelas di saat kita membuat tutorial dan yang pertama kita akan memisahkan satu sama lain dan sebagai stopper agar tidak melorot kita menggunakan benang nilon atau leader yang biasanya kita pakai kita akan memakai leader untuk lilitan pengganjal bola keramik nah untuk pelilitan atau rakitan beginilah nah begini jadi kita menyimpul beberapa kali minimal paling sedikit itu 10 kali boleh kita melakukan simpul ini lebih dari 10 kali lebih baik agar tidak melorot ini sebagai ganti stopper kenapa kita menggunakan benang tali ini agar tutorial kita terlihat lebih jelas ya oke mari kita saksikan dan kita potong sisa dari lilitan jadi kita akan mengganjal seperti ini seperti istilah kita menggunakan stopper itu kita harus memakai lilitan atas bawah agar tidak melorot kita lakukan dengan hal yang sama seperti awal nah kita memulai seperti ini untuk ganjal mengganjal atas dan bawah kenapa kita menggunakan bola keramik kita menggunakan bola keramik agar rangkaian lebih rapi dan putaran cili-cili kita lebih maksimal ketimbang kita langsung menggunakan cili-cili kepada lidar tanpa menggunakan bola keramik nah begini kita bisa gunakan lilitan ini 10 kali semakin banyak semakin bagus ya paling banyak lebih kurang 20 kali nah ini sangat kuat sekali jadi lilitan ini gak bakal merorot disaat kita lilitan kepada lidar utama oke begini hasil dan kita akan melakukan untuk cili-cili yang kedua di lidar yang sama begini hasilnya untuk pertama ini untuk bagian bawah dan kita akan memulai untuk cili-cili yang kedua dengan cara yang sama kita akan memulai dari atas dan kita telah mengatur jarak cili-cili sekitar 50 cm dari cili-cili pertama kepada jarak cili-cili kedua jadi di atas nanti juga ada di ujung lidar akan ada juga satu buah cili-cili mengarah ke ujung PE di saat kita selesai merambat bawah ini untuk cili-cili kedua kita lilit beberapa kali nah ini ya cara melilitnya dijamin tidak melorot kita lilitkan beberapa kali dan jangan lupa kita menggunakan benang tali ini agar tutorial kita lebih jelas dan kita potong bagian yang tersisa nah ini sebagai ganti dari stopper posisi benang kuning ini ini adalah guna menggantikan stopper kalau stopper kita pakai pasti stoppernya jalan-jalan berjalan atas-bawah tapi apabila kita menggunakan leader untuk menggantikan stopper kita akan saling memegang satu sama lain dan rangkaian kita tidak melorot nah beginilah hasilnya oke ini hasilnya setelah kita lilit rambat nah begini jaraknya ada sekitar 50 cm dari cili-cili bawah ke timah sekitar 50 cm juga tergantung kesukan kita masing-masing kalau spot kita agak dalam kita bisa memakai bawahnya lebih dalam lagi nah ini hasil yang sudah kita rangkai terlebih dahuluan memakai keramik menggunakan leader yang asli nah ini dan di atas ada lagi kita menggunakan 2 cili-cili untuk 2 mata kail sekian terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati